Sebenernya kalau nikah itu mudah ya. Kalau sekarang ya mungkin dibikin ribetnya sama siapa? Sama diri kita sendiri kan ya? Sebenernya ya. Apalagi sampai ngutang ya. Iya betul. Kayak itu kan sesuatu yang nggak banget gitu ya. Bahkan kita rela ngutang karena demi itu. Padahal ya nikah itu gampang banget gitu. Toh dulu juga kan kayak di jaman-jamannya Rasulullah malah ada yang nggak punya mahar kayak dikasih gitu kan. Siapa sahabat nih yang mau ngasih mahar dia menikah gitu kan. Terus kalau misalkan emang ada berlebih ya udah bikin walima. Karena biar semua orang tahu kan harus diumumin. Kalau misalkan ya belum ada ya semampunya kita. Kan tiap orang misalkan beda-beda. Jadi nggak memaksakan diri untuk itu. Coba deh aku dulu maksudnya tuh sebelum menikah tuh kayak udah. Oh tau ya maksudnya menikah tuh nggak semudah itu. Pasti aku kayak lebih semangat belajarnya gitu loh. Nggak cuma udah aku punya nikah ya udah ada yang lamer. Oh alhamdulillah deh. Gitu doang gitu. Tanpa mempersiapkan yang bener-bener gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di AN Sharing bareng SP dan juga tamu baru yaitu Mbak Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Mbak Yopi? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak apa-apa kita kenalin ya. Jadi Mbak Yopi itu adalah istri dari Mas Fajri. Yuk ngaji pasti pernah lihat di Mas Fajri itu siapa nanti aku kasih gambar sini. Maksa. Sebenarnya setiap hari aku suka nanya. Nggak setiap hari banget ya. Suka nanya-nanya lah ya tentang pernikahan, tentang parenting. Banyak lah. Karena masih muda pengalamannya banyak Masya Allah. Harusnya yang udah tuh pengalamannya banyak. Semuanya udah pengalamannya banyak. Sebenarnya Mbak Yopi dari Sunda gitu kan. Tapi aku manggilnya Mbak. Harusnya teteh ya? Iya. Harusnya. Teh Yopi. Alcece ya? Atau nggak cece. Bukan Cici. Atau Neng. Ya udah akhirnya cari-cari komunitas. Terus ketemulah sama kelas eksekutif Yuk ngaji akhir tahun 2016-an. Itu masih belum banyak. Kalau sekarang kan ribuan yang ikut K itu. Dulu masih cuma 16 orang. 20 orang. Ya intinya tuh kayak nyari temen gitu loh. Aku tuh kayak nyari. Aku tuh pengen punya temen. Karena aku nggak punya temen di Depok tuh kayak. Pagi bareng kakak aku kerja nih di anterin. Karena kakak aku juga kerjanya di Jakarta Utara. Kerja. Terus pulangnya di Samper lagi. Jadi kayak udah aku tuh hidupnya sama kakak aku gitu loh. Oke. Jadi kayak kemana-mana sama kakak. Terus jadinya kayak pengen punya temen nih. Pengen seenggaknya aku kalau misalkan aku keluar nih Sabtu Minggu kan aku libur ya. Ada temen lah kayak buat nongkrong atau temen ngajak kemana gitu. Nah itu tuh ya dari situ aku nyari temen sih awalnya. Cuman Alhamdulillah Allah kasih temen yang bener-bener membawa aku. Itu maksudnya jauh beda dari temen-temen yang dulu gitu. Maksudnya dari cara mereka berpikir kayak gitu-gitu kan. Kayak mempengaruhi ke kita gitu. Tapi gua mau ngomong nih gimana ceritanya bisa ketemu Mas Pajri nih? Oh iya. Tapi itu harus banget ya dibahas. Kayaknya kan dari Sumedang terus ke Depok. Iya ketemu orang Padang. Dan terusnya kan ke Bandung. Kemudian suaminya orang Padang gitu kan. Iya. Terus beda kultur banget kan Sunda dan Padang gitu loh. Masya Allah. Masya Allah makanya ya kalau skenario Allah tuh kayak jodohnya Epi. Epi juga jodohnya juga kan di Bali. Kan hidup misalkan dari kecil di Bandung terus ke Jakarta. Eh kalau misalkan udah Allah tulisin nih jodoh Epi tuh orang Bali. Pasti kayak bakalan nih si Alpian tuh harus ditarik ke Jakarta biar nanti ketemu Epi gitu kan ya. Kayak gitu. Makanya kayak disini temen-temen eh jodoh gue dimana ya. Jadi jangan khawatir Allah tuh bakalan kasih jalan buat menemukan jodoh-jodoh itu gitu loh. Jadi itu kayak ga usah aduh jodoh aku dimana ya gitu kan. Kayak galau gitu ya udah nanti aja. Nanti Allah yang bakal membuat sebaik-baik rencana itu ya. Jadi dulu tuh kan aku yang udah dapet temen nih. Kan waktu tuh kayak sering pokoknya kalo ada seminar misalkan kajian. Kalo dulu mah kan kalo sekarang misalkan online ya banyak kan ngezoom. Kalo dulu mah harus didatengin kan. Offline ya. Kalo dulu mah offline ga ada onlinenya. Jadi dateng misalkan ketemu. Jadi ketemu temen. Kalo sekarang kan ngezoom ga tau siapa gitu kan. Ga bakalan kenalan juga ya. Kayak udah we sebetulnya aja kalau belajar. Kalo dulu aku alhamdulillah aja jadi malah kayak dapet saudara ketemu gede loh. Malah sampe sekarang tuh kayak jadi sahabatan. Sama-sama udah nikah, punya anak gitu. Malah kita sharing bareng gitu. Ya itu ketemunya dari situ. Dari komunitas itu. Sampai akhirnya. Kan kalo misalkan kayak temen-temen disini. Awal-awal ketemu temen. Terus eh sama ya visi kita misalkan. Kita tuh satu server gitu. Eh kita ini yuk. Misalkan ada sama-sama suka masak. Eh cari yuk kelas masak. Gitu kan. Pasti bisa gitu kayak. Udah yuk terus terus. Kayak semangat. Cari-cari ilmu, nyari-cari ilmu. Terus akhirnya ada di titik aku. Oh bahasa Arab tuh penting gitu loh. Oke oke oke. Bahasa Arab tuh penting banget. Gimana kita mau memahami agama ini. Kalo misalkan kita aja ga. Ga belajar bahasa Arab. Walaupun tetep masih dong dong ya alhamdulillah. Tapi kan yang dinilai kan belajarnya maksudnya. Yang diliatnya itu kan. Ihtiarnya. Ihtiarnya kita. Hasil mah itu mah urusan Allah ya. Yang memberikan kecerdasan kepada kita. Rezekinya itu. Iya rezeki. Jadi yaudah aku belajar bahasa Arab. Ke Bekasi. Dan ternyata disitu juga ada mas Masri. Oke. Jadi gitu ya temen-temen. Padahal aku ya maksudnya ya belajar bahasa Arab. Yang murni pengen belajar ya. Bukan kayak. Aku pengen deh ikut. Kelas itu kajian itu. Biar siapa tau. Aku dapet jodoh gitu kan. Engga sih. Ga ada niat sama sekali kesitu. Ya udah. Bareng diajak temen. Ya udah kita yuk. Ini yuk. Belajar bahasa Arab di sini gitu. Oke. Ya udah gitu. Jadi dipertemukannya ketika belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi kalau ditanya sekarang bahasa Arabnya gimana? Hahaha. Jangan ditanya ya. Udah punya dua. Masya Allah. Ya ya ya. Seru juga ya. Perjalanannya panjang. Terus akhirnya ketemu di situ. Di bahasa Arab. Bahasa Arab. Terus kemudian ikut yung laji. Karena kan di sini ya. Sebelumnya udah sama-sama ikut yung laji. Jadi aku ikutnya yung laji cibubur. Kalau dulu tuh. Jadi kalau mas Fajri itu. Yung laji. Bekasi kalau masalah. Iya maksudnya sama-sama dari orang yung laji. Tapi pernah denger deh. Mas Fajri tuh suka sama bayopi. Karena bayopi paling pintar di. Hahaha. Iya pernah denger. Gimana dari winter? Engga juga sih. Ya aku juga ngeliat. Bayopi tuh emang interest banget sama ilmu gitu. Kenapa tuh? Ya itu dia kayak yang temen aku bilang. Kita tuh nggak harus kuliah. Apalagi yang niatnya tuh kayak tadi aku cuman. Karena malu. Masa aku nggak kuliah. Ya kita tuh harus mencari ilmu yang. Bermanfaat gitu loh. Bermanfaat ya baik di dunia maupun di akhirat ya. Kalau sekarang kayak. Ya seenggaknya bermanfaat buat diri sendiri gitu. Kalau misalkan aku kemarin. Ngambil jurusan ekonomi. Emang kamu mau jadi apa gitu? Hmm. Ya aku. Aku juga nggak tahu dulu kan. Aku mau jadi apaan. Pokoknya aku yang penting kuliah. Nanti aku dapet gelarus. Aku eh aku kuliah loh gitu loh. Jadi kayak bener-bener punya tujuan. Tujuannya. Jadi nggak keombang Amin kan. Kalau nggak punya tujuan kita. Ada yang baru. Oh iya udah ikut ini. Ada yang baru ikut ini gitu. Terus bahkan tadi temennya kan. Apa ya. Seperjuangan. Terus akhirnya emang memilih mas Fajri. Itu gimana tuh? Kenapa emang mau memilih mas Fajri. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Iya ya. Kenapa tuh mbak Ayol. Kalau dulu sih alasannya karena mas Fajri deket sama sadu imar. Iya. Karena deket dengan guru ya. Iya. Kan kita berarti kan temen deket mempengaruhi. Temen deket mempengaruhi mas Fajri. Gimana gitu kan. Gimana ya. Berarti yang diletaknya Ustadz Wimar ya. Gimana sih. Berarti mbak suku. Tapi. Iya. Karena dulu kan. Kayak kemana-mana. Ustadz Wimar pasti. Sama mas Fajri. Gitu. Udah kayak. Udah gitu. Pas awal-awalnya kan. Aku kayak di in-innya sama Teh Indadari kan. Aku dulu. Hijrahnya tuh di Cibubur tuh bareng. Beliau. Jadi. Yop-yop. Kau mau nikah gak? Hah. Aku tuh gak kepikiran sama sekali mau. Karena aku kan baru dua puluhan ya. Dua satu. Kalau gak salah. Hah. Nikah teh. Banyak misalkan. Yang di umur di atas aku tuh yang. Teh cariin dong. Gitu loh. Kayak mereka tuh kayak ngumpulin CV. Ayo siapa ngumpulin CV di aku gitu. Aku mah enggak. Malah aku gak bikin. Karena emang belum kepikiran aku pengen nikah gitu. Makanya pas Teh Indad nelfon. Ini ada lu yang mau nikah gitu. Yopi mau gak? Hah. Ntar dulu kan. Kayak gitu kan. Kayak aku. Dan. Maksudnya tuh kayak mungkin doa. Dari. Bapak aku ya. Karena. Setiap aku. Bawa temen nih. Maksudnya bukan temen cowok ya. Kayak emang kan. Temen. Dari sini. Temen kerja kesana. Ini ya. Cariin. Buat Yopi. Kayak. Ini. Maksudnya tuh calon. Karena aku selama aku. Maksudnya. Dia. Sampai udah lulus sekolah pun. Gak pernah bawa cowok. Jadi mungkin orang tuh. Kayak aneh. Ini anak gue. Payut sih. Gitu loh. Kalau bahasa Sunda. Gak sih gitu kan. Iya. Sampai kayak. Kadang-kadang ditanyakan. Kalau misalnya sepupu-sepupu aku. Pasti. Udah tau nih. Dia tuh. Sekarang pacarnya siapa. Aku tuh kayak gak pernah. Kedetek sama orang tua. Sama saudaraku tuh. Ini tuh pacarnya tuh siapa. Gitu loh. Malah kadang. Kalau misalkan. Kakak aku. Atau saudara sepupu. Kayak. Nih nih. Kayak suka ngasih-ngasih. Dulu kok pin bebe ya. Kayak gitu-gitu. Aku tuh kayak takut. Kalau ada orang yang. Soalnya kan. Hei. Aku dapet. Nomor kamu nih. Dari siapa. Iya. Kayak. Takut gitu loh. Oke. Terus gimana tuh. Mau sama Mas Fajri. Hahaha. Iya. Mungkin. Karena udah ini ya. Maksudnya. Hahaha. Iya. Iya. Maksudnya. Iya. Jalannya tuh dari situ kan. Lagi sama-sama hijrah. Sama-sama belajar. Udah gitu. Dia itu kan. Dulu kerja di bank. Terus resign. Terus kayak. Wah Masya Allah ya. Gitu loh. Dia bisa. Mau meninggalkan. Itu kan. Maksudnya tuh. Riba gitu. Dan dia kayak. Dia jual rumah. Maksudnya dia kan udah. Kredit rumah. Terus dia rela. Jualin rumah. Terus dia keluar. Dari itu ya. Itu yang bikin aku. Oke gitu. Satu. Satu servernya. Oke. Terus nih mbak. Ngomong-ngomong soal. Kan mbak udah siap nih. Sama family gitu kan. Udah mau menikah. Kemudian mbak. Punya budget gak. Atau punya tabungan gak. Buat itu. Nah itu pertanyaan yang. Buat pernikahan. Apakah perlu gak sih. Wanita itu. Punya uang. Buat menikah gitu. Oke. Kalau ditanya. Aku punya tabungan. Misalnya tabungan khusus buat nikah. Buat nikah ya. Enggak. Kan aku juga gak berpikir. Waktu itu aku. Mau nikah ya. Maksudnya mau nikah. Kecuali aku. Oh aku pokoknya 2023 mau nikah. Berarti dari 2020. Nih aku tuh harus nabung. Biar 2023 aku. Bisa. Tabungan aku tuh bisa cukup buat nikah gitu kan. Tapi kalau itu aku kan. Gak ada kepikiran. Aku nanti. Mau nikah. Cepet gitu. Maksudnya. Jadinya. Ya gak punya. Dan aku juga gak mikir. Nanti aku. Kayak itu. Menurut aku gitu loh. Iya. Kayak gitu. Jadi gak mikirnya. Nanti aku. Harus gimana-gimana. Dan aku juga waktu itu. Udah. Pandangan aku soal nikah tuh. Yang gak usah. Ribet-ribet banget. Makanya kayak. Sampai orangtuh aku. Kayak aneh gitu loh. Oke. Apalagi orang Sunda kan kayak. Riweh ya. Banyak. Ininya ritual gitu. Kayak gitu-gitunya. Terus. Aku maunya kayak gini. Kayak baju. Pengantin aja kan. Misalkan saudara-saudaraku harus berapa. Ganti baju berapa. Enggak. Aku cuma satu. Itu doang. Yang putih itu doang kan. Terus. Sampai kan. Masih saudara ya. Kayak yang punya. Yang punya. Kayak rias pengantinnya kayak gitu tuh. Sampai bingung. Kayak. Ini mah dandanin. Apa tuh? Kayak selir-selirnya gitu. Kayak lebih. Kayak lebih. Riweh gitu loh. Kayak pager ayunya. Nah. Kayak. Ini mah disuruh buat dandanin pager ayu doang. Kayak. Kayak pengantinnya mah ya udah gitu doang gitu loh. Seberhana ya. Kayak gitu. Jadi makanya. Pas ini juga. Udah gitu kan. Mas Fajri juga baru resign ya. Oke. Jadi dia gak punya pekerjaan tetap. Kayak. Mungkin orangtuh aku juga ya udahlah lah. Alhamdulillahnya ya. Ya. Orangtuaku gak. Maksudnya tuh gak. Yang. Kamu nanti. Kan harus kayak ngasih uang ke perempuan berapa. Enggak juga yang kayak gitu. Ya semampunya aja udah disyukuri gitu. Alhamdulillah dimudahin ya sama Allah. Oke. Masya Allah. Jadi. Budget pernikahan itu. Buat perempuan mah gak terlalu harus. Iya kan. Sebenernya kalau nikah itu mudah ya. Kayak syarat nikah. Mempelai laki-laki. Perempuan. Wali. Saksi sama ijab kobul. Udah. Kayak gitu. Udah bisa nikah gitu. Kalau sekarang ya mungkin dibikin ribetnya sama siapa. Sama diri kita sendiri kan ya. Iya betul. Sebenernya. Makanya PR kita ya. Iniin sama orang tua. Hmm. Misalkan mah pak sebenernya nikah tuh. Ya gak serumit itu gitu loh. Sebenernya. Apalagi sampai ngutang ya. Iya betul. Kayak itu kan. Sesuatu yang. Enggak banget gitu ya. Bahkan kita rela ngutang. Karena demi itu. Padahal ya nikah itu gampang banget gitu. Toh dulu juga kan. Kayak di jaman-jamannya Rasulullah. Malah ada yang gak punya. Apa tuh mahar. Kayak dikasih gitu kan. Siapa sahabat nih yang mau ngasih mahar. Dia menikah gitu kan. Iya. Terus kalau misalkan emang ada berlebih. Yaudah bikin walimah. Karena biar semua orang tahu kan. Harus diumumin. Kalau misalkan ya belum ada ya. Semampunya kita kan. Tiap orang misalkan beda-beda. Jadi gak memaksakan diri untuk itu. Memberatkan. Iya. Memberatkan. Terus mbak. Kalau dulu nih ya pandangan mbak. Soal pernikahan. Itu gimana. Apakah. Menikah itu. Hmm. Maksudnya tuh. Bahagia. Kayak sederela gitu ya. Sederela gitu. Tapi sebenernya mbak dulu berpendapat kayak gimana tuh tentang pernikahan. Dulu ya. Dulu kalau mandang pernikahan ya udah. Berarti itu tuh satu fase yang bakal dilalui oleh semua orang. Kayak misalkan. Oh ngeliat kakak-kakak gue kan bungsu ya. Kakak aku misalkan mereka. Nanti kalau misalkan udah bekerja. Mereka bakalan nikah. Terus punya anak. Yaudah mereka menghidupi anaknya. Kayak gitu-gitu. Yaudah sampai nanti misalkan anaknya besar. Bisa bantuin lagi orang tuanya gitu kan. Yaudah kayak gitu aja. Kayak sesimpel itu. Yaudah nikah. Punya anak. Udah. Gak mikirin. Oh nanti kalau punya anak tuh harus belajar ini ya. Oh nanti kalau misalkan nikah tuh harus. Aku tuh harus jadi istri kayak gimana. Enggak. Kayak yaudah. Nikah kan gitu ya. Yaudah udah waktunya nikah ya berarti nikah gitu loh. Kayak itu tuh fase. Satu fase yang bakalan dilalui oleh setiap orang gitu. Kalau aku dulu mikirnya gitu. Tapi ternyata. Nikah itu gak semudah dan seindah yang dipikirkan. Misalkan nih temen-temen disini kan kayak. Aku mau dong nikah. Apalagi liat kayak selebgram ya. Yang soli. Soliha. Terus ih mereka romantis banget. Aku pengen nih kayak dia gitu kan. Kayak gitu gitu. Terus ternyata. Ya nikah tuh gak cuman. Sekedar pegangan tangan gitu ya. Gak cuman sekedar. Kita tuh. Oh ada. Ada yang nafkahin kita. Kalau perempuan gitu. Gak cuman sekedar. Oh yaudah berarti. Ini tuh pahalanya banyak loh. Tapi ternyata godaan di dalamnya tuh besar banget gitu kan. Ini tuh ibadah terpanjang. Iya ibadah terpanjang. Tapi yang namanya ibadah. Jangankan ini yang namanya nikah. Kayak sholat aja kita. Banyak banget kan godaannya kan. Kayak misalkan lagi sholat. Kepikirannya kemana-mana. Apalagi ini ibadah. Yang. Anjang banget. Iya. Yang maksudnya tuh. Yang ada setan yang diutus buat. Misahin gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya harus ada ilmunya juga gitu. Belajar dari. Gak cuman. Nunggu-nunggu. Aduh kapan nih ada yang lamar gitu kan. Aduh kapan nih misalkan. Aku nikah. Tapi kita gak mempersiapkan. Oh nanti jadi istri tuh aku harus gimana. Hak dan kewajibannya tuh apa aja sih gitu kan. Terus suami juga. Hak dan kewajibannya apa aja sih gitu. Kayak gitu sih. Jadi udah. Setelah tau jadi. Oh nyata nikah itu gak cuman. Iya. Makanya kayak. Coba deh aku dulu. Maksudnya tuh sebelum menikah tuh kayak udah. Oh. Tau ya maksudnya. Menikah tuh gak semudah itu. Pasti aku kayak. Kayak lebih semangat belajarnya gitu loh. Gak cuman. Ya udah aku pengen nikah ya udah. Ada yang lamar. Alhamdulillah deh. Gitu doang gitu kan. Tanpa mempersiapkan. Yang bener-bener gitu loh. Dan bisa jadi nih. Anak-anak yang lagi aku. Urusin setiap harinya gitu. Yang di rumah tuh selalu bikin riwa tuh. Bisa jadi inilah generasi yang akan menaklukkan Roma nanti gitu kan. Seperti Rasulullah bilang. Bisa jadi nih. Misalkan. Dari. Aduh aku jadi sedih. Dari rahim anak-anak perempuan anggota nih. Ini. Jadi lahirlah generasi yang bakal. Memakburkan bumi Allah ini gitu. Jadi tuh. Ini tuh bukan sia-sia. Kayak pekerjaan rumahmu. Bilangan tiap hari. Aku harus. Masakan. Ya Allah semoga dengan lelahnya aku ini tuh. Aku nanti bisa istirahatnya di surga gitu loh. Kayak kalau temen aku tuh selalu bilang. Sabar aja Yop. Bilang aja gini sama Allah. Minta. Ya Allah gak apa-apa deh. Aku capek-capek nih. Nyetrika nih. Capek-capek aku. Ngepel. Capek-capek aku. Misalkan. Nyuci piring. Semoga nanti engkau ganjar sama surga ya. Ya Allah. Udah bilang aja gitu Yop. Dia tuh selalu bilang gitu. Ah iya bener juga ya gitu kan. Karena kan kita gak tau amal mana yang Allah terima gitu.